Kalau sedang merasa terancam, kucing biasanya akan menjadi agresif dan pemarah Atau bisa jadi mereka marah karena sedang merasa cemburu seperti kucing ini Ya, walaupun lagi marah, tapi mereka tetap lucu dan mengemaskan ya sob Ini parah nih Nah, di video ini kita akan menyaksikan momen lucu dan mengemaskan ketika kucing marah-marah Kucing ini marah-marah sob karena gak dibolehin main sama majikanya Kalau kucing yang satu ini, sebaliknya Dia marah-marah karena gak dibukain pintu sama majikanya Kucing kalian pernah gitu juga gak sob? Si kucing terlihat sangat marah Saat melihat majikanya sedang bersama boneka yang sedang ia teluk Si kucing merasa sangat cemburu Karena majikanya justru lebih perhatian dengan boneka tersebut Sampai-sampai si kucing menggigit tangan majikanya Nah, kucing kalian juga pencemburu gak sob? Kalau kucing ini aneh banget gak sob? Si kucing tuh marah saat disuruh pindah oleh majikanya Padahal si kucing sedang tiduran di atas buku majikanya yang sedang mengerjakan PR Akibatnya si majikan tidak bisa mengerjakan PRnya karena bukunya ditidurin sama si kucing Waduh-waduh, usil banget sih kamu kucing Nah, kali ini kita akan melihat Seekor kucing yang sangat posesif terhadap pacarnya Bapak! 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 Gue dijagain sama pipo Kan tante anak gendong si Bika gak boleh sama pipo Lucut ya? Ini gimana mau turunin? Biarin aja, biarin gak bisa turunin Jangan! Jangan! Abis nih gendong Oh abis Gendong ya mam? Lu kucing itu yang mana ya? Nah, kalau kucing ini lebih gokil lagi sob Si kucing akan marah dan menggigit majikanya ketika sang majikan sedang ngomong Mungkin si kucing sebel kali ya sama suara majikanya Hei Kenapa marah? Iya, iya Enggak boleh ngomong Jangan marah bunyi Kenapa marah bunyi? Marah bunyi Ayahnya jangan ngeliat dia Jangan marah bunyi Ya, marah bunyi Marah bunyi tahu ya sob sama-sama suka marah kalau dengar suara majikanya aku punya kucing jelek nah itu tadi beberapa momen lucu dan mengemaskan saat kucing marah-marah sama majikanya kalau kucing kalian termasuk kucing pemarah pencemburu posesif atau kucing baik-baik nih sob tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar ya Terima kasih dan salam lestari